Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak lupa untuk kita semuanya Agar senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama Sesuai hadis yang menjelaskan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga Hadis Riwayat Muslim Sebelumnya, kalian sadar gak sih Kalau di dalam tata surya kita ini Terdapat banyak sekali benda-benda langit Tapi kenapa bumi tempat kita tinggal ini tetap terlindungi dari benturan-benturan benda langit Dan juga gas atau sinar yang membahayakan Semua itu bisa terlindungi dengan lapisan yang bernama atmosfer Lalu, apa sih atmosfer? Apa saja kandungannya? Dan, mengapa atmosfer bisa melindungi bumi dari benda-benda lain? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian atmosfer Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap Atau udara dan spira yang berarti lapisan Unsur yang paling dominan pada atmosfer Yang pertama adalah nitrogen Sebanyak 78,08% Oksigen sebanyak 20,95% Argon sebanyak 0,95% Dan karbon dioksida yaitu sebanyak 0,034% Nah, ada beberapa unsur-unsur lain yang terdapat pada atmosfer Seperti neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan senar Nah, dari gas yang paling utama Memiliki beberapa peranan Antara lain seperti melindungi bumi dari benda angkasa luar yang jatuh Seperti meteor atau komet Menyerap radiasi senar matahari yang berlebihan Dan menjaga temperatur dari suhu yang ekstrim Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelim putih bumi Lapisan ini tepat berada di atas litosfer dan hidrosfer Namun, tidak ada batas yang jelas antara atmosfer dan angkasa luar Nah, lapisan udara ini terdiri atas beberapa macam gas Dengan persentase volume dan kepadatan atau density yang berbeda-beda Untuk atmosfer sendiri memiliki beberapa sifat-sifat fisik Sifat fisik yang pertama yaitu berada di ketinggian 0 km di atas permukaan tanah Sampai dengan 560 km di atas permukaan tanah Nah, sifat yang kedua yaitu terdiri atas unsur gas, debu, dan uap air Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbau, dan bisa merasakan dalam bentuk angin Yang keempat, dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat Yang terakhir, dapat mengembang dan menyusut atau memiliki sifat yang dinamis Terdiri dari lapisan-lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing Unsur penting yang terdapat dalam atmosfer salah satunya adalah uap air Nah, uap air atau H2O sangat penting dalam proses perubahan cuaca dan iklim Uap air dapat berubah wujud menjadi padat atau gas dalam proses evaporasi, presipitasi, dan kondensasi Nah, uap air yang berada di atmosfer berasal dari penguapan air laut, danau, dan sungai Serta proses transpirasi oleh makhluk hidup Atmosfer selalu dikotori oleh asap, hasil kendaraan bermotor, maupun asap pabrik Abu vulkanik, kebakaran hutan, dan juga smoke Apa sih smoke? Jadi, smoke adalah singkatan dari smoke and fog atau kabut asap Yaitu kabut tebal yang sering dijumpai di daerah industri Selain smoke, debu juga terdapat di atmosfer lho Debu dapat menyerap, memantulkan, dan menghamburkan radiasi matahari Debu atmosferik dapat disapu turun ke permukaan bumi oleh curah hujan Tapi kemudian, atmosfer dapat terisi partikel debu kembali lho Nah, debu atmosferik adalah kotoran yang terdapat di atmosfer Selain debu, apa sih manfaat dari atmosfer? Manfaat yang pertama adalah menyelidiki kemungkinan-kemungkinan diadakannya hujan buatan Lalu yang kedua, untuk mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara-cara meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat hidup di lapisan udara di bagian atas Kemudian, tempat menyelidiki kondisi atmosfer disebut dengan stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi Nah, yang terakhir yaitu membuat ramalan cuaca atau perakiran cuaca jaga pendek atau jaga pajang Nah, perakiran cuaca berperan penting lho untuk bidang pertanian, penerbangan, pelayaran, dan pertenakan Itulah tadi definisi dari atmosfer, sifat fisik atmosfer, dan manfaat dari atmosfer Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih